Halo, perkenalkan saya Prisca Primasari, saya penulis novel Hope dan beberapa novel lain Hari ini saya akan sharing tentang dunia tulis-menulis dan membicarakan tentang setting yang ada dalam novel saya yaitu novel Hope Oke, langsung aja pertanyaan pertama, bagaimana kakak memulai karir di dunia menulis? Sebetulnya itu berawal dari kesukaan saya sama film waktu itu, saya masih SD, terus saya waktu itu suka banget sama film jadulnya Star Wars Mungkin sering dengar teman-teman dan ketika nonton film itu, saya sangat suka sama tokoh-tokohnya dan mulai menulis fanfiction tentang film itu Dan itu berkembang menjadi kesukaan saya dalam dunia tulis-menulis secara keseluruhan Dan waktu itu, ya mulai menulis fanfiction itu SD dan waktu SMP saya udah mulai bikin cerita dengan karakter sendiri Pertanyaan kedua, sudah berapa banyak novel yang kakak tulis dan berhasil diterbitkan? Sekarang udah 16 novel dan diterbitkan oleh penerbit yang berbeda-beda Ada yang dari Nora dan dari Gandas Media, terus penerbit Haru dan lain-lain Pertanyaan ketiga, kakak Rizka menulis novel yang berindul Hope Boleh cerita sedikit soal novel ini dan bagaimana proses pembuatannya Novel Hope ini bercerita tentang seorang gadis bernama Anna Dia harus pergi ke Wina, Austria untuk sebuah misi lah, istilah kerennya gitu Dan disini berhubungan dengan orang yang dia cintai Dan apa namanya, core dari novel ini adalah tentang keluarga dan ada bumbu siklitnya Jadi siklit literature yang banyak membahas tentang penyakit gitu Saya sih gak bisa cerita tentang keseluruhannya karena novel ini sebetulnya penuh dengan rahasia-rahasia yang harus diungkap Jadi peneris besarnya adalah Anna ini harus pergi ke negara tersebut untuk membantu orang yang sangat dia cintai gitu Proses pembuatannya saya memulai menulis itu kalau gak salah tahun 2018 Saya bikin outline dulu dan setelah itu saya riset langsung ke Wina, Austria Sebetulnya juga tujuannya gak cuma ke Austria aja waktu itu Ada beberapa negara lain juga yang saya kunjungi tapi salah satu yang saya kunjungi adalah Austria yang memang saya jadikan setting untuk novel Hope Dan disana saya riset lalu sepulangnya dari Eropa saya melanjutkan novel itu lagi Dan menyingkronkan apa yang saya tulis dengan apa yang saya kunjungi disana gitu Lalu pertanyaan keempat Di dalam novel ini kakak memilih Austria sebagai salah satu latar tempat Kenapa kakak memilih Austria? Tidak ada alasan khusus sih sebetulnya kecuali bahwa itu negara yang bagus dan indah dan apa namanya sangat klasik ya Dan mungkin karena beberapa dari tokoh yang ada di novel Hope itu berprofesi sebagai musisi Dan Bina, Austria itu adalah kota musik gitu ya Sangat-sangat-sangat terkenal dengan musiknya gitu Komposer-komposer besar banyak yang dari Austria seperti Mozart ya Terus Strauss, Haydn itu Misalnya dari Austria dan kebetulan musisi-musisi Dalam novel Hope ini juga basicnya klasik gitu Jadi ya mungkin itu salah satu alasan kenapa saya milih Austria Apakah Kak Priska pernah mengunjungi seluruh tempat yang ada di dalam novel kakak saat Kak Priska ke Austria sebelum membuat novel tersebut Ya saya mengunjungi hampir semua tempatnya Mungkin ada yang gak saya kunjungi saya agak lupa sih Cuma sebagian besar sudah pernah saya kunjungi Kecuali hotel, hostel Lufklos yang jadi center diceritain ya hostelnya itu fiktif Tapi saya dasarkan pada bangunan-bangunan yang saya temui di distrik Otakring di Austria Jadi itu pendesaannya, semacam pendesaannya Austria Dan bangunan-bangunannya mirip seperti itu Dan walaupun fiktif Hostel itu saya dasarkan pada apa yang saya lihat disana Terus pertanyaan kelima Kesulitan atau hambatan apa yang kakak temui saat proses pembuatan novel Hope ini Apa ya, mungkin klasik sih Kayak writers blog jenuh gitu Masalah Masalah klasik penulis gitu Jadi gak, gak ada Gak terlalu ada kesulitan yang Gimana gitu Dan mungkin karena Pernah ya sangking saya Pengen menghayati Gitu Saya harus nulis di Cafe 24 jam Dan harus stay disana Begadang semalaman Karena saya Ingin Sangat involved dengan Dengan apa namanya Karakter-karakter dan ceritanya gitu Ya itu aja sih Gak, gak, gak ada halangan yang Kayak gimana gitu Terus pengalaman atau kesan apa yang gak terlupakan saat kakak Membuat novel Hope Yang gak terlupakan mungkin Ya salah satunya jalan-jalannya gitu Waktu saya Bener-bener mengunjungi Austria Untuk membuat novel ini gitu Terus Saat Apa ya Pada akhirnya saya mulai bisa connect sama tokoh-tokohnya gitu Apa namanya Betul-betulan ada satu tokoh yang sangat saya sukai Namanya Herg Gregoire Awalnya saya gak Gak Terlalu memfavoritkan dia Tapi semakin Kesini Saya semakin Kok jadi Kok jadi saya suka sama dia Gitu Jadi Mungkin ya Itu salah satu yang gak terlupakan Kadang itu Awalnya kita suka sama tokoh siapa Waktu makin kesini Makin ke ending Kita berubah suka sama tokoh yang lain Gitu Kayak gitu Satu hal yang paling dirindukan dari Austria Semua sih Banyak banget Dan pasti negaranya Gitu Apa namanya Salah satunya Mungkin interaksi sama Temen-temen yang saya temui di hostel Bukan Bukan temen sih Maksudnya Temen sekamar Karena saya kan Apa namanya Tidur di Dormitori Kamar berbentuk dormitori Dan itu Bergabung sama traveler-travel lain Dan itu salah satu yang saya Saya masukkan dalam Novel Hope juga Gitu Hostel yang basicnya itu Dorm Jadi ketika Menginap disana itu Kita bisa interaksi Sama traveler lain Gitu Terus Jalan Ke distrik Maria Hilfstra Namanya itu Itu sangat menyenangkan Disana Michaeler Pads Terus Votive Votive Park Itu sangat menyenangkan Jadi Apa yang dirindukan Semua Semua Banyak sekali Generasi muda Yang ingin menjadi penulis Seperti Kak Priska Apakah ada tips Untuk mereka Yang ingin memulai karyanya Tipsnya Hanya dua Terus menulis Dan terus membaca Itu aja Jadi Kita baru bisa menjadi penulis yang matang Kalau kita banyak-banyak baca Itu aja Kalau misalnya kita udah Berkomitmen menulis Banyak membaca Dan Apa namanya Bersungguh-sungguh Kita pasti akan dapat Jalannya Apalagi sekarang udah banyak Media penulisan Online Gitu Gak cuma offline Sekarang sangat menjamur Platform-platform online Dari situ Kita bisa memulai Menulis Dan Kalau misalnya kita emang bersungguh-sungguh Insya Allah Pasti akan Akan ada jalan Yang lebih baik Di dunia Kepenulisan Gitu Oke itu aja Yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih Atas kesempatannya Dan Sampai Ketemu lagi